oke semua para sahabat youtuber dimanapun anda berada semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat kali ini saya akan cari lubang lembat mas bro tutorial dari lubang lembat sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk spot atau lokasi saya di perkebunan kelapa misalnya banyak yang nanya kok ada lubang kayak gitu ada ikannya gitu itu ikan dari mana nah ini penjelasannya di depan situ kan rawa itu mas bro dan mbak bro ini ada aliran air biasanya kalau air itu pas keadaan lagi banjir dia akan naik otomatis ikan itu akan naik mengikuti di aliran air mas bro biasanya kalau ada rawa lalu ada aliran kayak sini ini biasanya ada lubangnya kita cari aja kita ikutin aja aluran air ini dari mana dia ngalir itu kita ikutin aja biasanya disitu ada lubangnya ini kesini terus ini ada lubang mas bro nih nih aliran airnya dan ini ada lubang cukup besar juga ini lubangnya kita tes dalam nggak ternyata cukup lemas bro Insya Allah besok kita coba kita pancing mudah-mudahan ada isinya kita cari lubang yang lain mas bro ini ada lubang juga lumayan besar juga ini lubangnya kita tes ke dalamnya mas bro lumayan danung juga ini ada dua arah ini ke sana ke atas sana sama ke bawah sini ya 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 tapi untuk yang ke bawah buntung mas bro ini yang ke atas ini yang bagus ya mungkin ya 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 Oke Mas Bro sudah nemu bahan lubang kita cari lagi ini ada lubang juga di sini tapi enggak ada akhirnya usah kita tes mas bro memang enggak ada akhirnya buat rumah juga disini juga ada lubang lubangnya cukup besar nih mas bro tapi enggak ada akhirnya usah kita coba ini berbahaya mas bro kalau enggak ada akhirnya bisa-bisa nanti lubang ular oke Mas Bro kita cari tempat lain dari lubang lagi semoga dapat lubangnya Oke ikutin terus mas bro dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe ya mas bro hidupin juga tombol notifikasinya biar anda semua bisa mendapatkan video-video terbaru saya oke mas bro langsung aja kita cari spot yang baru lagi saya udah sampai di lokasi yang kedua setelah lokasi yang tadi mencari lubang lembat sekarang saya mau mencari lagi ini banyak kenangan-kenangan air kayak gitu sebenarnya dulu-dulunya bekas rawa ini tapi di sebelah sana sudah dibikin parit jadi rawanya kering mas bro cuma tinggal genangan-kenangan aja nah biasanya adalah lubang-lubang lembat di ini kasih lokasi tadi itu ada itu loh di bawah kayu itu lubang juga masih tutup daun kita coba ke dalamannya lumayan dalam mas bro ini besok kita coba oke mas bro cukup sampai disini tutorial cara mencari lubang lembat semoga bermanfaat salam sukses dari saya kerianto channel dan terima kasih sudah menyaksikan video-video saya dan selalu mendukung channel saya mas bro oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati